Pemirsa perayaan Imlek dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Saat ini kita akan segera bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan juru kamera Maksimilanus dari Bekasi. Ardi? Ya, Ardi akan mengunjungi kelenteng tertua di Bekasi. Ya, Ardi selamat pagi. Gongsi, selamat tahun baru Imlek. Ardi, nampaknya seru sekali ya perayaan Imlek di kelenteng Hok Laikyong. Dan bagaimana situasi di saat ini, Ardi? Ya, sebelumnya saya ingin kongsi dulu ke semua pemirsa berita satu. Saat ini saya ada di kelenteng Hok Laikyong yang berada di Bekasi. Ini adalah salah satu kelenteng tertua di Bekasi. Maksud kami adalah kelenteng yang tertua sebenarnya di sini. Yang usianya mencapai 350 tahun. Bahkan sampai saat ini pun masih banyak penelitian sejarah untuk menemukan siapa pendiri dari kelenteng ini. Tetapi memang karena tuanya usia dari kelenteng ini masih banyak misteri dibalik kelenteng ini. Dan untuk diketahui, ya sih, saya ingin menunjukkan sedikit perayaan di sini. Kita lihat banyak sekali warga keturunan Tionghoa yang berkumpul di sini merayakan Hari Raya Imlek. Mereka berdoa meminta tidak hanya rejeki saja, tetapi juga ingin dihindarkan dari masalah. Kemudian juga supaya tetap sehat selama tahun anjing ini. Kemudian juga mereka berharap bahwa rejeki yang ada di mereka saat ini bisa bertahan juga untuk tahun baru nanti. Dan tadi kami juga sempat melihat ada beberapa kegiatan di luar begitu, ya sih syarif. Ada beberapa dari warga Tionghoa tadi sempat membagikan angpo juga ke anak-anak yang ada di sekitar area kelenteng ini. Kemudian juga tadi ya sih syarif sempat ada yang beberapa juga melakukan ritual vangsen atau melepaskan hewan-hewan liar. Nah, untuk ritual vangsen ini adalah salah satu bagian dari tradisi Imlek ini, yaitu untuk melepaskan karma-karma buruk. Karena jika dilihat di sini ya si syarif, melepaskan hewan liar ini sama dengan memberikan molas asih begitu kepada makhluk lain selain manusia. Dan bisa memberikan karma baik bagi yang melakukannya. Oleh karena itulah tadi vangsen dilakukan oleh beberapa warga Tionghoa. Untuk vangsen ini bisa melepaskan hewan seperti kura-kura atau burung. Tetapi karena letak dari kelenteng hoklaikiong ini yang berada di tengah kota, maka lebih banyak dari warga Tionghoa yang melepaskan burung begitu. Untuk mencari karma baik juga bisa dilakukan selain berdoa vangsen tadi juga ada beberapa yang membakar uang-uangan dari emas begitu. Jadi ada kepercayaan dari masyarakat Tionghoa juga bahwa di alam sana pun itu juga seperti di alam yang ada di sini. Oleh karena itulah uang yang ada di dunia ini juga bisa sama nilainya juga ada di dunia yang lain. Nah oleh karena itulah mereka membakar uang yang bentuknya khusus begitu sebagai salah satu bentuk sumbangan atau rejeki yang mereka berikan kepada leluhur yang sudah berada di alam sana. Dan juga selain itu juga merupakan salah satu bentuk syukur juga mereka akan ada tahun yang baru ini dan diharapkan nanti bisa memberikan berkah yang lebih baik. Ya si Syarif Ya Arde menarik sekali ya seterus sekali ritual-ritual yang dilakukan oleh para pengunjung yang beribadah di sana. Dan selanjutnya mungkin Anda bisa cerita lagi sedikit mengenai ibadah di Hock Laikyong ini. Seperti apa selengkapnya pada pagi hari ini? Ya pemirsa untuk diketahui tiap tempat kelenteng ini memiliki beberapa ritual ibadah yang sedikit berbeda. Oleh karena itulah saya juga tadi sempat melakukan sedikit wawancara dengan beberapa warga Tionghoa yang bersembayang di sini untuk mengetahui bagaimana untuk berdoa di sini. Untuk diketahui titik pertama dalam berdoa di sini adalah menuju ke salah satu titik yang melambangkan Tuhan yang Maha Esa atau yang lebih dikenal sebagai Dewa Tikong. Nah Dewa Tikong ini dalam kelenteng Hock Laikyong ini menempati posisi yang sama seperti Tuhan begitu. Jadi ini adalah representasi dari Tuhan yang kita kenal. Dan setelah di Dewa Tikong ini berdoa, pindah sedikit ke tengah, berdoa kepada Dewa Samkwan Taiti atau yang merupakan Dewa Perang. Ini juga untuk doa ini untuk supaya bukan berarti mendoakan perang ya ya sih ya. Tapi bagaimana kita ini bisa selama tahun yang baru ini tangguh mentalnya, kuat menghadapi segala cobaan begitu dan tetap berpikiran positif. Kemudian untuk yang titik ketiga kita berdoa kepada Hyantian Xiangte atau Kongco yang dipercaya sebagai pelindung dari kelenteng ini. Lalu setelah dari Hyantian Xiangte, kita beralih ke Dewa Bumi, Hock Teg Cheng Xin. Kemudian juga kita ke Dewa Obat, Po Seng Tai Ti. Lalu ke Jenderal, Hwan Seng Tai Kun. Dan juga nanti juga kita berdoa pada Cao Kun Kong. Nah ini yang menarik nih disini adalah Cao Kun Kong ini disebut sebagai penguasa dapur. Tetapi meskipun disebut sebagai penguasa dapur, bukan berarti Cao Kun Kong ini perannya lebih kecil begitu. Tetapi justru Cao Kun Kong ini dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam kepercayaan warga Tiong Hoa ataupun juga kepercayaan yang ada di sekitar kelenteng Hock Lai Kiong ini. Dimana Cao Kun Kong atau penguasa dapur ini adalah Dewa yang bertugas melaporkan langsung bagaimana sikap dan tindakan kita selama tahun sebelumnya. Sebelum nantinya dari Buddha ataupun juga Tuhan Yang Maha Esa menentukan seberapa besar berkah yang nanti akan diberikan pada tahun yang baru. Lalu ada juga kita berdoa kepada Chaisen Loya atau Dewa Rejeki. Kemudian juga berdoa kepada Dewa Taisuya yang merupakan Dewa Penolong. Dan terakhir kita akan berdoa juga kepada Mak Chok Wan In yang dianggap sebagai Dewi Ulas Asih. Dimana Mak Chok Wan ini adalah Dewi yang diharapkan bisa mengantarkan doa-doa kita dan nantinya bisa mengabulkan harapan-harapan kita. Dan kita tentu masih tetap disini Yassi Syarif untuk menunggu bagaimana kelanjutan dari prosesi ritual ataupun juga perayaan Imlek yang ada disini. Yassi Syarif. Ya baik Ardi luar biasa ya banyak sekali ritual yang dilakukan mereka. Dan tadi sudah disebutkan mereka akan berdoa kepada Dewa-Dewa yang juga tentunya ini bisa membuat mereka lebih sejahtera lagi kepada para penghujung di sana yang sedang berdoa. Baik terima kasih Ardi Pramol dan Juru Kamera Untung Widodo melaporkan langsung dari Klenteng Hock Laikyong, Bekasi Timur, Jawa Barat.